Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Halo semuanya, happy weekend. Tapi ini weekendnya udah mau berakhir ya sebenernya, besok udah Senin lagi. Horror! Tapi gimana kabarnya kalian? Dan buat kalian yang baru nonton Mr. Stings, selamat bergabung. Udah subscribe belum? Kalau belum, boleh tolong di subscribe dulu. Udah? Thank you banget dan welcome to the club. Dan di video kali ini kita mau membahas kasus pembunuhan lagi ya. Jadi selasa kemarin kan Zodiac Killer ada pembunuhan. Kamis kemarin misteri tentang Beast Hantu. Dan sekarang balik lagi ke pembunuhan lagi. Berarti nanti selasa depan agak lebih chill sedikit kali ya beritanya. Biar otaknya nggak meledak gitu dengernya. Di kasus Mr. Stings kali ini topiknya adalah mengenai mengejar bule. Nah, bagi kalian nih ya para bule hantar di luar sana. Yang suka ngejar bule-bule nih karena mungkin tergoda oleh mukanya, uangnya, ataupun ukurannya. Ukuran rumahnya maksudnya. Karena biasanya kalau rumah bule kan di Kemang atau di Dharma Mangsa yang gede-gede gitu ukurannya. Gitu loh maksudnya. Hampir aja keceplosan. Atau mungkin tujuan kalian ingin memperbaiki keturunan. Karena kalau biasanya nikah sama bule anaknya jadi Indo-Indo bagus gimana gitu kan. Terus nanti sekolahnya di International School. Nanti juga kumpul sama ibu-ibu arisannya ekspatriat gitu kan. Ngomongin berlian, ngomongin diamond. Terus yang ketah-ketahunya kayak megang wine sambil mener banget ketahunya kecew. Hahaha, haha, gitu. I know, right? What a dream life. Tapi hati-hati, impian indah itu bisa berubah menjadi malapetaka kalau kalian ketemunya bule yang salah. Yang niatnya tadi tuh mau untung, tapi malah buntung. Tetapi kiasan buntung di sini bukan cuma kiasan belaka ya, tapi buntung yang sebenarnya alias mutilasi. Karena inilah yang terjadi pada dua TKW asal Indonesia di Hong Kong yang tubuhnya ditemukan telah termutilasi di dalam sebuah koper. Jadi buat kalian yang kemarin ngikutin bangan kasus Chris Watts, ini sebenarnya lebih horror lagi levelnya. Dimana pembunuhnya itu lebih pinter, lebih kaya daripada si Chris Watts. Tapi gilanya juga lebih daripada Chris Watts. Yaudah kalau gitu kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Rurik Juting, seorang pria berkebangsaan Inggris yang terlahir dari keluarga yang cukup peraya. Ia merupakan lulusan dari salah satu universitas yang paling bergensi di dunia, yaitu Cambridge University. Cambridge University itu pokoknya masuk ke dalam 10 daftar list kampus paling bagus di dunia. Dia urutan ke 5 atau ke 6 gitu kalau nggak salah. Jadi udah pasti ini orang pinter ya, gengs. Nggak kayak lulus semua tuh yang kerjanya ngedemprok aja depan TV, nonton FTV, majikan, bule, kepincut, tukang, cilok. Mimpi aja lu terus. Rurik Juting juga bisa dibilang mapan dan telah sukses menjadi banker di Bank of America Merrill Lynch. Dan di tahun 2013 dia ditransfer gitu ke cabang Hong Kong, jadi akhirnya dia bekerja dan tinggal di Hong Kong. Nggak tanggung-tanggung ditaksir penghasilannya Rurik Juting ini pertahunya sekitar 6,5 miliar. Jadi sebenarnya ia merupakan sosok yang terpelajar, pintar, sukses, mapan, dan single yang mana itu merupakan kriteria dari calon mantu idaman. Tetapi balik lagi, ini bukan FTV ya, gengs. Di kehidupan nyata, semua orang itu mempunyai rahasianya dan semuanya juga mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Contohnya gue, gue pun manusia, gue punya rahasia. Yang mana disini gue mau buka-bukan aja, kalau gue sebenarnya adalah Power Ranger. Di balik kesuksesannya itu, ternyata Rurik Juting ini mempunyai masalah di dalam kehidupannya. Jadi sepertinya ia mengalami stres yang hebat akibat pekerjaannya sebagai banker ini, yang mana ya ada penghasilan besar, ada tanggung jawab yang besar pula kan. Makanya lu kalau mau gajian besar, jangan mau yang instan-instant aja, kebanyakan makan mie instan sih lu. Sebagai pelampiasannya, Rurik ini mengkonsumsi drugs dan sering mabok-mabokan di klub gitu. Ya, tipikal urban pips gitulah. Nah, tapi kalau yang ini jangan ditiru ya, gengs. Kalian boleh deh kalau ini nih, Ruh FTV-FTV-an yang mana kayak sosokan goyang nih di bar, tapi minumannya sirup marjan merah. Tidak hanya mabuk dan menggunakan drugs saja, Rurik ini juga diketahui kecanduan dalam memakai jasa prostitusi. Gak tanggung-tanggung, dia ini emang sering atau bisa dibilang rutin ke tempat atau klub di red area gitu. Red area atau red district kalau di luar negeri itu memang kayak suatu wilayah di mana memang khusus buat tempat prostitusi yang bisa dibilang legal. Jadi kalau ibarat customer di mal-mal gitu, Rurik ini udah punya member klub platinum lah di tempat-tempat klub di red area tadi. Mungkin dari kalian banyak yang heran kenapa seorang Rurik ini yang bisa dibilang terpelajar dan mapan itu gak nyari seorang pasangan yang bener lah. Kenapa gak takut gitu apa ganti-ganti pasangan terus. Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar, tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Ya balik lagi yang namanya orang emang beda-beda ya gengs. Tetapi kemungkinannya Rurik Junting ini telah mengalami sakit hati kepada mantan kekasihnya yang bernama Sarah Bat. Jadi diketahui mantan kekasihnya ini telah ketahuan berselingkuh dari Rurik Junting dan memutuskan Rurik ini sendiri padahal mereka itu sudah bertunangan dan menentukan tanggal pernikahannya. Sampai katanya Rurik ini waktu itu depresi banget dan sempat ingin bunuh diri. Maka dari itu baik yang beranggapan bahwa Rurik ini kayak semacam trauma dengan yang namanya komitmen dan dia melampiaskannya dengan menyewa cewek-cewek hiburan tadi. Makanya buat kalian yang cewek-cewek jangan terus-terusan nyalahin cowok mulu. Apa-apa juga salah cowok mulu. Dua orang wanita berwarga negara Indonesia bernama Sumarty Ningsi dan Seneng Mujiasti kebetulan mencari peruntungannya di negara Hong Kong dengan menjadi TKW di sana. Tetapi latar belakang dan faktor ekonomi yang mungkin memaksa mereka untuk mencari pekerjaan yang bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka di sana dan keluarganya di rumah. Dan mereka saat itu terjurumus dalam bisnis prostitusi yang memang menggiurkan dalam segi pendapatan. Ya terlepas dari motif dan apa latar belakangnya kita nggak bisa ngejudge ya geng karena balik lagi kehidupan orang itu masing-masing beda-beda. Lanjut, jadi memang cewek-cewek yang sering dibuking oleh Rurik ini seleranya itu hampir setipe yang mana Asian looks dan kayak kulitnya eksotis-eksotis gitu loh gengs. Maka dari itu Mbandingsi dan Mujiasti ini memang masuk banget ya ke dalam kriteria yang disukai oleh Rurik. Dan beberapa kali mereka memang sudah melakukan bisnis prostitusi ini kepada Rurik. Jadi kayak bukan sekali dua kali tapi sebelumnya memang sudah pernah beberapa kali. Dan kabarnya mereka ini dibayar 19 juta per malamnya. Tuh gimana nggak tergiur 19 juta per malam kalau udah disodorin duit, dibisikin setan, yaudah deh kelar. Aku kaya sekarang Selain mempunyai kecanduan dalam menyewa prostitusi, Rurik ini juga dikabarkan mempunyai kelainan dalam hubungan seksual. Dimana ia sering melakukan hubungan badan dengan 2-3 wanita sekaligus. Dan tidak jarang Rurik ini melakukan tindakan kekerasan kayak main tangan gitu dengan menampar atau mengukul si wanitanya. Ya, yang intinya dia memperlakukan wanita dengan tidak semestinya karena mungkin dia menganggap dia ini kan customer kan. Jadi dia bisa melakukan hal yang nggak nggak atau seenaknya gitu. Pada tanggal 25 Oktober 2014, Rurik ini ketahuan membawa Ningxie ke dalam apartemennya di daerah Chiang Mai, Hong Kong. Kejadian ini terekam oleh CCTV dimana terlihat Rurik dan Ningxie memasuki lift dan menuju unit kamar 3109 milik Rurik Junting. Di dalam kamar, Rurik mengaku menggunakan kukin sebelum dia melakukan hubungan badannya dengan Ningxie. Dan balik lagi, karena Rurik ini memang mempunyai kelainan seksual, dia itu menyiksa Ningxie dengan cara mengikatnya dan memukulinya. Hal ini diakui oleh Rurik karena ia merasa terpuaskan jika ia menyakiti lawan wanitanya. Kelainan ini bisa dibilang sebagai masokis, tapi ini udah cenderung lebih ke ekstrim dan agak nggak terkontrol sih karena gimana pun juga dia kan dalam pengaruh si kukin tadi kan. Jadi buat kalian yang kalau berpikir antara Mr. Grey dan Anastasia Steel itu romantis dalam film Fifty Shades of Grey, coba pikirin lagi deh. Itu kan di film ya. Kalau aslinya kalian diikat terus dipukulin kayak gini, apa kalian tetap mau nyanyi? Kejadian menyeramkan ini, ia rekam dengan durasi selama 4 jam dimana terlihat dalam sebuah video bahwa Rurik ini memang mengikat dan memukulin Ningxie. Dan di video tersebut, ada percakapan dimana Rurik ini bertanya kepada Ningxie apakah dia mencintai dirinya? Apakah kamu mau saya pukul? Jika kamu menjawab iya, saya akan memukul kamu satu kali. Bila kamu bilang tidak, saya akan memukul kamu dua kali. Bila kamu menjerit, saya akan memukul kamu juga. Kejadian-kejadian tersebut juga ia abadikan dalam bentuk foto dimana ada 76 foto Ningxie yang diikat dan disiksa. Dan sakitnya lagi, Rurik ini juga melakukan foto selfie pada saat itu. Yang puncaknya adalah Rurik ini memvideokan saat ia menggorok leher Ningxie di dalam toilet. Nggak kebayang sih, ini bukannya kayak nonton film porno, tapi lebih kayak nonton film horror. Jadi jujur ya gengs, jadi video ini sebenarnya tidak disebarkan untuk publik. Tapi kalau kalian baca beritanya di BBC.com, semuanya itu lumayan dijelaskan secara rinci melalui narasi oleh wartawan yang memang meliput kasus ini di pengadilan. Jadi video ini diputar di dalam pengadilan di depan para hakim dan wartawan pada saat sidang. Dan wartawan dari BBC ini menjelaskan beberapa adegan yang memang terdapat di dalam video tersebut. Yang mana di dalam video itu, setelah Rurik ini menggorok leher almarhum Ningxie, Rurik ini mengatakan, Nama saya Rurik Juting. Sekitar 5 menit yang lalu, saya membunuh perempuan ini di sini. Ata dia sambil menurunkan kameranya ke bawah dan menunjukkan mayat Ningxie. Lalu ia berkata lagi, Saya telah menyanderannya sejak Sabtu pagi. Saya memperkosanya berulang kali. Saya menyiksanya. Menyiksanya dengan sangat parah. Di dalam video tersebut, Rurik juga mengatakan kebiasaannya dalam menggunakan kokin pada setiap harinya dan kebiasaannya untuk mengunjungi tempat-tempat prostitusi di Hong Kong dan Filipina. Rurik juga mengatakan bahwa ia ingin sekali pulang ke negara asalnya Inggris, menculik remaja yang ada di sana, dan memaksa mereka menjadi budak seksnya. Jadi ini kayaknya di video tersebut, Rurik kayak curhat halu gitu karena dibawa pengaruh dari kokin yang ia konsumsi tadi. Dan 3 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 27 Oktober 2014, Rurik Juntik ini membawa Mu Jiningsi, yaitu TKW yang satu lagi, ke unit apartemennya. Tapi kali ini di sini, Rurik ini tidak mengabadikan atau kayak ngerekam video ataupun foto-foto kejadian bersama Mu Jiningsi ini. Namun, kurang lebih seminggu setelahnya, yaitu pada tanggal 1 November 2014, tiba-tiba Rurik ini menelpon pihak kepolisian Hong Kong dan mengakui semua perbuatannya. Padahal sebenarnya Rurik ini tidak dicurigai sama sekali ataupun dijadikan tersangka atas pembunuhan dari kedua TKW tadi. Jadi, tau-tau dia halu aja gitu nelpon ke kepolisian mengenai kalau dia udah ngebunuh 2 orang TKW yang lagi-lagi ini diduga efek dari penggunaan kokin yang selalu ia gunakan yang sulit banget untuk dikontrol. Dari laporan telepon Rurik tadi, pastinya polisi langsung bergegas dong ke apartemen milik Rurik di daerah Chiangmeh, Hong Kong kan. Dan bener aja mereka di sana menemukan mayat dari Mujiasi dengan luka tikaman pisau di daerah leher dan bokong. Sementara itu, jenazah almarhum Ningsi yang pertama kali telah dibunuh ditemukan di dalam sebuah koper yang diletakkan di balkon apartemen. Saat koper itu dibuka oleh polisi, jenazahnya sudah terpotong di mana kepala dan tubuhnya telah terpisah. Dan tentunya karena itu udah lebih dari seminggu, jadi keadaan jenazah itu benar-benar udah busuk banget dan penuh belatung. Saat diadili, Rurik ini menolak untuk dijatuhi hukuman sebagai pembunuhan berencana. Karena menurutnya, pembunuhannya itu terjadi di bawah pengaruh kukin yang mana itu tidak direncanakan. Tetapi ternyata ada bukti yang memberatkan pernyataannya tersebut. Tadi kan dia bersikuku bahwa pembunuhannya itu bukan pembunuhan berencana. Tapi ternyata ada sebuah video di mana ia sedang membeli peralatan yang ia gunakan untuk membunuh kayak palu dan pisau dan ekspresinya pada saat itu kayak bahagia gitu. Jadi kayak sewaktu dia memvideokan saat dia membunuh Ningsi, sebelumnya pun waktu dia membeli alat-alat kayak si palu dan pisaunya tadi, dia juga kayak nge-videoin gitu, kayak nge-vlog kayak dan akhirnya Ruri Junting ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi itu gengs, berita yang bikin heboh di Hong Kong pada waktu itu karena ini termasuk kasus pembunuhan terbesar di sana. Dan banyak banget media asing yang juga menyorot berita ini termasuk BBC karena kebanyakan info dari berita ini gue ambil dari BBC. Untuk para korban semoga tenang dan diampuni dosa-dosanya dan gue gak kebayang banget dia perasaan keluarganya gimana. Karena ya kabarnya para korban ini menjadi TKW di Hong Kong itu memang untuk mencari nafkah karena ya memang mereka tulang punggung keluarganya di kampung. Buat kalian semua yang hati-hati aja dalam mencari teman atau pasangan jangan langsung kayak gelap mata dan kayak atau jadi ijo gitu matanya ngeliat uang. Karena ya kita gak bisa langsung mengetahui sifat asli dari orang tersebut apalagi kayak baru cuma 2-3 kali ketemu aja. Coba ini kasus Ruk Junting yang mana image-nya dia kan sebenarnya kayak cowok berpendidikan terpelajar dan sukses kan. Kalau kita ngeliat ya paling nebak-nebaknya tuh cowok jerk aja yang suka tukang main ganti cewek suka mainin cewek atau ya karena dia bisa membeli apapun dengan uangnya kan kasarnya gitu. Tapi nyatanya kalau sampai mutilasi kan serem banget ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya gengs. Thank you semua yang menonton jangan lupa untuk klik super bewa buat kalian yang belum. Kalau kalian yang udah terima kasih banyak kalian dari support channel ini dan kita akan ketemu lagi di selasa depan dalam kasus Mr. Sting selanjutnya. Oke? Dadah!